Intro Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Eko Presatianto Purnomo Putro membuka pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan pengurus kelembagaan desa di Semarang, Selasa 26 September 2023. Dalam kesempatan itu, Eko didampingi Direktur Fasilitasi Perencanaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Muhammad Lutfi. Pelatihan tahun ini akan diberikan kepada 33.000 desa dan diikuti 133.000 peserta. Acara ini juga digelar secara Zoom di 33 provinsi. Dalam kesempatan ini, Eko sempat menyapa peserta dari Aceh, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sumatra Barat, Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Sumatra Utara. Menurut Eko, pelatihan ini merupakan bukti keseriusan dari pemerintah pusat untuk memajukan desa-desa. Sebab desa memiliki posisi strategis dalam pembangunan bangsa dan negara. Meski demikian, ia mengakui tidak gampang untuk memajukan desa. Dibutuhkan komitmen dan perjuangan besar untuk mewujudkannya. Eko berharap dengan pelatihan ini akan banyak muncul desa-desa yang lebih maju. Mari bersama-sama kita pikirkan betul, menggugah kita untuk menuju visi Indonesia Emas 2045. Bapak Presiden mencanakan Bapak Ibu visi Indonesia Emas 2045. Seratus tahun usia kemerdekaan kita. Mampu tidak desa-desa memberikan sumbangan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045? Mampu tidak kita? Mampu tidak Bapak? Mampu. Mampu tidak Bapak Ibu? Mampu. Harus mampu. Ini kesempatan. Kapan lagi kita akan memberikan derma bakti? Dari sini Bapak dan Ibu, saya berharap disinilah kita bisa mengimplementasikan, menerapkan ilmu-ilmu yang diberikan darah sumber, pelatih, pencerama di desa kita masing-masing. Hingga saat ini jumlah desa yang maju sekitar 7% dari jumlah desa di Indonesia. Namun, mayoritas desa masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah. Eko meminta aparatur desa memberikan komitmennya secara maksimal supaya kelak ada warisan buat generasi selanjutnya, sehingga bisa menjadi tempat kehidupan dan penghidupan, utamanya bagi generasi muda. Dari Semarang, Tim TV Bina Pemdes melaporkan.